Intro Hai, halo, welcome back to my channel. Kali ini saya berada di kota Tasik, mau mereview salah satu hotel yang cukup bagus di kota Tasik ini ya. Yuk simak liputannya ya. Intro Aston Inn Hotel beralamat di jalan RM Mata Dinata, 214 Cipedes, kota Tasik, Malaya ya. Yang sangat mudah dijangkau nih oleh sobat travelers pada saat memasuki kota Tasik. Intro Nah ini adalah lobby area dari Aston Inn Hotel ya. Cukup luas ya sob ya. Intro Hotel dengan kualifikasi bintang 3 ini cukup rekomendid ya sob ya. Dengan fasilitas yang cukup lengkap tentunya. Dan juga dengan harga terjangkau. Nah ini adalah parkiran di area ini ya, di luar ya, outdoor ya. Ini dari jalan tinggal ada di area sini ya, parkiran. Sedangkan kalau untuk di basement, jadi nanti dari situ kalian bisa langsung masuk ke bawah aja ya. Nah ini adalah area basement parkiran mobil. Jadi parkirannya ada dua, di atas satu, di lataran atas. Dan ini adalah di basement. Nah setelah parkir di basement, ini masuknya ke sini nih. Ya, masuk. Oke sekarang kita mau ke lantai tiga ya. Sesuai dengan nomor kamarnya di lantai tiga ya. Ini adalah area lorong hotel. Cukup mewah ya. Lantai lorongnya berkarpet ya. Seperti apa kamarnya? Yuk kita cek ya kamarnya ya. Nah ini adalah area kamar tipe superior ya. Ini ada cermin, full body ya. Dan ini ada tempat naruh sendal atau sepatu. Dan dapet sendal hotelnya ada dua pasang. Nah ini connecting room ya. Di sini juga ada tipe kamar yang connecting room ya. Nah sekarang ke area bednya. Ini bednya saya pesen atau order yang double. Cukup besar ya. Dengan spring bednya yang cukup empuk ya menurut saya ya. Dan ada dua bantal besar di sini. Dan bed kapar putih seperti biasa. Dan untuk dindingnya ada ornamen dekorasi balutan wallpaper. Dengan frame kiri kanannya ada motif wood ya. Nah ini seperti biasa ada teleponnya. Dan stackernya ada di nakas kiri kanan ya. Nakasnya ada dua. Dan untuk mejanya. Meja riasnya ada di sini. Plus ada kursinya. Ada cerminnya juga di sini ya. Dan TV LED. Nah ini deposit box. Ini juga box untuk naruh laundry. Lalu di sini ada kopi maker ya pemanas. Teh kopi pemanas. Ada teh kopi gula. Dan mineral water. Ada dua. Ada buknya juga dua muknya ya. Oke. Dan untuk hangernya ini nih. Dapet empat hangernya ya. Nah secara overall luas kamarnya cukup ini ya. Cukup besar ya. Dan ini ada karpetnya juga di sini ya. Mewah ya. Menambah kesan mewah nih. Nah sekarang kita lihat area bedroomnya ya. Nah bedroomnya. Dua sapelnya. Ada hand soap. Tisu. Ada gelas. Toiletris di situ juga ada. Di mana ada shower cap. Cotton bunk. Dan pasta gigi ya. Ada sticker juga. Dan cerminnya lagi-lagi cukup besar di sini ya. Ini closetnya. Dan handuk. Ada dua. Hangernya. Dan ini sebelahnya area shower. Ada shampoo, conditioner, conditioner, dan shower gel. Cukup luas juga ya. Tidak terlalu sempit lah menurut saya ya. Untuk area shower-nya. Ada visual. Ini adalah pemandangan dari kamar hotel saya ya. Uh. Sorry-sore ini. Sunsetnya kelihatannya. Ini nih. Mantap. Nah setelah tadi room tour ya. Melihat penampakan dari kamar superior. Sekarang saya menuju lantai dua. Di sini ada kolam renangnya ya. Cukup cozy juga ya kolam renangnya. Dengan nuansa outdoor. Dan juga di kiri kanannya itu ada tempat duduk ya. Yang menyatu dengan coffee shop di sini ya. Di lantai dua ya. Terima kasih telah menonton! Nah sekarang saatnya untuk sarapan ya. Ini kalau nginep di hotel nih. Saya paling nunggu-nunggu nih kalau sarapan ini nih. Di sini di Aston Inn ini. Sarapannya cukup lengkap ya sob ya. Dari mulai nasi putih, nasi goreng, bihun, sayuran, ayam, dan lain sebagainya. Lengkap di sini nih ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Review Aston Inn Hotel Tasik Malaya ya. Ini secara overall cukup recommended ya. Dan semoga nih video ini bermanfaat buat teman-teman sobat travelers yang sedang mencari akomodasi di kawasan kota Tasik Malaya ya. Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.